. Gubernur Jateng yang juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi kantor DPD-PDI Perjuangan Jatim Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023 pagi. Kunjungan ini menjadi bagian dari kegiatan Ganjar selama dua hari ke depan di Jawa Timur. Ganjar tiba di kantor PDIP Jatim sekira pukul 8.36 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut jajaran fungsionaris partai. Di antaranya adalah PLT Ketua DPD-PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Sriuntari, serta Pelah Ketua DPD Budi Sulis Tiono serta sejumlah pengurus lain. Ganjar bersama pengurus PDIP Jatim menyantap sarapan bersama. Politisi berambut putih itu nampak memilih rawon sebagai menu sarapan. Selain sarapan bersama, Ganjar juga menjalani sesi pemotretan bersama pengurus DPD-PDI Perjuangan Jatim. Kunjungan Ganjar ini merupakan agenda silaturahmi pertama sejak dirinya di Jawa Timur sejak dirinya dipilih sebagai capres oleh PDI Perjuangan dan diumumkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 April lalu. Rencananya, Ganjar juga akan menghadiri konsolidasi akbar di Surabaya, Sabtu siang. Konsolidasi ini akan dihadiri 1.560 kader PDI Perjuangan di Jawa Timur baik dari jajaran struktural mulai DPD-PDI Perjuangan Jatim dan DPC-PDI Perjuangan Sejawa Timur. Lalu juga akan diikuti oleh para kepala daerah dan legislator PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan di Jatim. Ganjar Pranowo akan membakar semangat juang dari kekuatan inti tiga pilar PDI Perjuangan Jatim yang berjumlah 1.560 orang. Mereka akan menjadi ujung tombak pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Timur, kata PLT Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!